Halo semuanya, selamat datang kembali lagi bersama Mr. JP Ya, kalian pasti tahu mengenai meletusnya Gunung Semeru pada awal-awal Desember ini? Meletusnya Gunung Semeru dengan kapasitas semu atau tidak dengan kekuatan fullnya mampu membuat dampak yang besar terhadap kehidupan di daerah sekitarnya Namun, apa kalian tahu? Letusnya tersebut bukan apa-apa jika dibanding dengan 5 lutusan gunung berikut ini So, jangan lama-lama lagi ya Ini dia, 5 lutusan gunung terdahsyat di dunia Wesh, intro dulu ya Kelima, lutusan gunung Pinatubo di Filipina Hah? Filipina? Utang ini, si Optimum Pride Ya, di peringkat paling bawah ada Gunung Pinatubo Gunung ini adalah gunung berapi yang sangat terkenal di Filipina USGS dalam lamanya mencatat bahwa gunung berapi tersebut pernah meletus dengan dasyat pada tanggal 15 Juni 1991 di sebuah desa di Filipina Meletusnya Gunung Pinatubo dipengaruhi oleh adanya gempa yang berkelanjutan yang mengakibatkan naiknya magma Hingga akhirnya meletus dan mengeluarkan puluhan ribu ton gas sulfur dioksida Di bulan yang sama juga, jutaan meter kubik magma meledak Dalam sebuah letusan dasyat Awan abu yang dilontarkan mencapai 35 km ke udara Mengakibatkan abu juga tertiup angin hingga semudera India Sebanyak 20 ton sulfur terlontar ke udara bebas Membuat desa di sekitarnya hancur dan tak dapat ditinggali dalam jangka waktu yang lama Lanjut Keempat Letusan Gunung Vesuvius di Italia Letusan Gunung Vesuvius yang memancurkan kota Pompei di Italia Adalah salah satu letusan gunung berapi paling hebat sepanjang sejarah manusia Seperti dicatat dalam laman histori Gunung Vesuvius telah meletus 50 kali dan letusan paling dasyat terjadi pada tahun 79 Masehi Kota bersejarah Pompei telah tertutup oleh lahar panas dari gunung tersebut Kegelapan menyelimuti kota itu hingga dalam kurun waktu yang sangat lama Dengan abu panas beracun yang bergerak dengan kecepatan 140 km per jam Akan membuat siapa saja terkubur hidup-hidup tanpa bisa selamat Akibat letusan tersebut Kota Pompei terkubur dalam abu vulkanik dan sekitar 16 ribu orang tewas Selama ratusan tahun Pompei dan kota-kota kecil di sekitarnya telah menjadi kota yang ditinggalkan Dan hanya menyisakan kenangan Itulah mengapa banyak kerangka jasad-jasad manusia yang telah membantu di area salah satu kota Romawi kuno ini Dan kini Pompei masuk ke dalam jajaran situs warisan dunia UNESCO Wah, kota yang mengerikan ya Ketiga Ada letusan gunung Krakratau di Indonesia Siapa sih yang gak tahu dengan gunung Krakratau ini? Ya, letusan gunung Krakratau terjadi pada Agustus 1883 Dalam sejarah manusia modern Letusan gunung Krakratau dianggap sebagai letusan Paling dahsyat yang pernah terjadi Seperti diulas dalam Life Science Diperkirakan ada lebih dari 40 ribu korban jiwa Akibat bencana alam tersebut Letusan hebat tersebut juga menurunkan suhu global Sehingga suhu rata-rata di dunia menjadi lebih dingin beberapa derajat Meskipun pada musim panas sekalipun Bahkan, langit menjadi gelap terus-menerus selama 3 hari di Indonesia Dan beberapa negara lainnya Letusan gunung Krakratau juga terdengar jelas hingga Australia Dan dalam radio sehingga sejauh 4.500 km Bencana ini juga melontarkan material vulkanik ke angkasa Sejauh 40 km dengan kecepatan 100 km per jam Letusan dahsyat ini telah diberikan peringkat 6 dalam Volcano Explosion Index Yang artinya setara dengan ledakan 200 megaton TNT Ledakan semacam ini memiliki kekuatan ribuan kali lebih dahsyat Dibandingkan dengan bom atom Hiroshima pun Waduh, gila ya Baik Lanjut, nomor kedua Letusan gunung Tambora di Indonesia Ya, jika letusan gunung Krakratau terbidang dahsyat Maka Tambora jauh lebih dahsyat Bahkan berasal dari Indonesia juga loh Letusan gunung Tambora menjadi letusan gunung terdahsyat kedua Britannica mencatat bahwa pada bulan April 1815 Letusan gunung tersebut melontarkan abu, lava, batuan, dan gas beracun sebanyak 150 km kubik Belum lagi, pelerang ini diperkirakan berjumlah 60 megaton yang dilontarkan ke angkasa Kejadian dahsyat ini memberdampak global bagi dunia Yakni, turunnya suhu sebesar 3 derajat celcius di seluruh permukaan bumi Korban jiwa akibat letusan gunung Tambora mencapai lebih dari 90 ribu jiwa 10 ribu orang meninggal secara langsung akibat letusan tersebut Dan sekitar 80 ribu orang meninggal akibat kelaparan karena dampak yang diakibatkan oleh letusan Tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik pasca letusan Hal tersebut mempengaruhi jumlah pangan di dunia Lebih buruknya lagi, pada tahun 1816 Satu tahun setelah letusan hebat terjadi Sinar matahari benar-benar sulit untuk menjangkau permukaan bumi Akibatnya, tahun tersebut adalah tahun tanpa musim panas Cuaca dingin membuat pertanian dan peternakan mati Dampaknya, ada banyak orang di dunia yang mengalami kelaparan Waduh, ngepengen kagak ya? Ya enggak lah, masa iya? Baik Yang pertama dan yang terakhir Letusan Gunung Toba di Indonesia Oke Keempat letusan Gunung Berapi yang telah kita bahas Nyatanya enggak ada apa-apanya boy Walah Lalu bagaimana dengan letusan Toba ini? Ya, kalau kera-kera tahu terbilang dasyat Dan Tambora sangat dasyat Dan Toba disematkan sebagai Super Power Extra Dasyat Namun, untungnya letusan Super Dasyat tersebut terjadi di masa purba Yakni pada 73.000 hingga 75.000 tahun yang lalu Saking hebatnya, letusan tersebut dapat membentuk sebuah danau besar Yang kini dinamakan Danau Toba Bahkan, banyak ilmuwan menyatakan bahwa akibat dari letusan tersebut Peristiwa kepunahan manusia purba di benua Afrika hampir terjadi Dicatat dalam National Geographic Seorang ahli geologi dari University of Nevada Mengatakan bahwa letusan Gunung Toba adalah letusan paling dasyat yang pernah terjadi dalam 2 juta tahun terakhir Letusan Gunung Toba memiliki kekuatan ribuan kali lebih kuat dibanding letusan kera-kera tahu Lah, dah gila ini si Toba Jika disejarakan dengan kekuatan bom atom Hiroshima Maka dibutuhkan 5 juta bom atom Hiroshima untuk menyemai kekuatan letakan Gunung Toba Banyak spesies yang punah pada saat itu Dalam jangka waktu yang sangat lama Sinar matahari tidak dapat menembus bumi Akibat tebalnya abu vulkanik Hal tersebut membuat bumi diselimuti kegelapan Meskipun pada siang hari Hampir seluruh tanaman mati Dan bahkan kemampuan adaptasi spesies manusia purba Sudah mencapai batas maksimalnya Para ahli sepakat bahwa jumlah manusia purba pada saat itu telah berkurang Hingga 90% Lah, benar-benar simulasi kiamat ya Dan itulah 5 letusan gunung berapi terdasyat yang pernah terjadi di dunia Kita, khususnya sebagai warga negara Indonesia Patut bersyukur dan patut bangga Karena mereka bertiga Punjuk gigi mencetak rekor dunia Ya, maksud saya itu Kita perlu bersyukur Karena kejadian mengerikan tersebut Terjadi jauh di arah kita Ya, mungkin Cukup-cukup sekian pada video kali ini Goodbye everyone See you next video Salam Mr. JP